Oke, bertemu lagi bersama saya, risiko channel pertama di channel Padegukan Das Custom Kali ini saya akan mereview hasil pekerjaan dari Padegukan Das Custom Satu ini mobil blazer yang sudah dimodifikasi Ini tetap mempertahankan kesan dari original pada bagian depannya Tetapi ada sedikit modifikasi yang dilakukan Pada member ini kita menambahkan spoiler 4 Pada bagian spoiler ini kita menggunakan lampu freestyle berdiameter 7 inch Pada member ini kita tetap mempertahankan kesan original Jadi ini ditambah dan ini tengahnya itu dipotong Dan list originalnya masih ada Jadi kita tidak menghilangkan kesan original pada bagian paper kali ini Semuanya sedikit dikasih sentuhan modifikasi saja Untuk pemilihan warna kita menggunakan hitam metalis dengan sentuhan white lock Jadi kalau dilihat dari kejauhan itu Waktunya menjadi hitam sorry Tetapi kalau dilihat lebih dekat Ini ada glitter blazer nya Jadi kalau di bawah cahaya itu lebih berkilap Untuk overfanner sendiri Ini seperti yang kemarin pembak tayang videonya Overfanner ini dilaskan langsung ke bodi Untuk mencapai hasil seperti ini Jadi gradiennya itu rata sama bodi Oke satu lagi ini Bember belakang Owner memilih konsep original dengan sentuhan kekinian Yaitu kita sedikit menambahkan variasi pada bember belakang ini Dengan menambahkan lampu stop lamp viset Nah ini kita coba pasang dulu Oke nah ini Sentuhan modifikasi pada bember belakang ini adalah penamahan lampu stop lamp dari mobil viset 307 Terima kasih Jadi kita masih ingin menambahkan komentar Kita sudah bertemu dengan salah satu modifikator di paderbukan DSCustom yaitu Pajapi Selamat 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 Selamatkasih selama memperjakan mobil-mobil pada rumah deskripsi untuk pesan pengerjaan mobil-mobil opel di s-custom ya banyak saja ya kita menambah ini menepang inspirasi baru menambah pengetahuan yang baru macam-macam kan dengan customer jadi kita mengikuti keinginannya mau bagaimana bentuknya sesuai dengan gitaria customer-nya nah Pak JP untuk pengerjaan yang paling susi yang paling sulit pada keadaan customer ada nggak untuk kesulitan ya mungkin sebagian untuk memodifikasi itu ada juga sih ya kayak kita bikin dudukan lampu bentuk apa dudukan lampunya itu kan lumayan agak sulit juga ya sama nah mungkin itu tadi sedikit wawancara kita bersama sang modifikator di pada kondis custom eh mungkin saya akan sedikit melakukan wawancara lagi bersama owner yang sudah memodifikasi mobilnya di pada kondis custom nanti yang sudah ada di belakang kita saya samperin dulu mari kita tanya bagaimana kesan dan pesan beliau setelah memodifikasi mobilnya di pada kondis custom kebetulan di kondis custom baru Om 5 juta sih hahaha jadi om bagaimana kesan dan pesan selama memodifikasi mobil ini di pada kondis custom eh kesannya benar-benar takjub dan melelahkan tapi lelah selama ini menunggu hasilnya kuas apalagi biar dari hasil catnya itu yang enggak disangka saya enggak jadi kebetulan itu bener-bener ya betul-betul-betul Oke mungkin kalau dari suci di konsep ini ada yang boleh tambahin lagi atau gimana kalau untuk konsep kita ambil seperti semula aja udah cuman udah bingung hahaha ini udah puas udah pula kristalnya tambahan lebih udah cukup cuman yang jarang punya ini nih Big Horn Big Horn yang jarang orang punya suaranya menggelegar ini ini apakah ada alasan tersendiri buat om sampai-sampai mempertahankan bentuk original tapi dimodifikasi alasan utama kita hanya satu alasannya itu just one in the world soalnya kenapa kalau misalkan kita bikin air B pasti kita melihat buatan orang lain terus diaplikasikan dengan kemauan kita tapi kita ingin membuat gebrakan lain dengan kekuatan bahan yang sama dengan mengikuti gaya modern zaman sekarang soalnya Kenapa kalau kita ikuti misalkan gaya air B itu monoton terus soalnya kayaknya itu itu terus soalnya kita ngambil konsep monster Elgan monster Elgan VIP nanti kita tambah-tambah M&M lagi kayak VIP kayak gitu pan-tambah Mungkin ini saya juga ada sedikit pertanyaannya apa sih yang melatar belakangi Om itu pakai spoiler depan dengan perpaduan foglem itu kan pakai foglem ini kita lihat kalau untuk kita mempertahankan standar dengan foglem besar kita lihat mobil-mobil luar soalnya kenapa foglem sepertiga ini knockdown ke dalam lampu besar gak bahkan tertinggalan zaman pasti abadi terus sampai kebun enak dipandang soalnya kita memang apa membuat konsep-konsepnya mobil modern diterapkan ke mobil klasik tetap nomor satu dipertahankan oke ya di tempat saya berada sekarang juga ini sudah ada presiden dari pada Bondes custom nanti kita kita akan mencoba menanya seperti apakah rumitnya proses pengerjaan mobil yang satu ini karena mobil ini sedikit eksotis dan nanti kita akan tanya langsung kepada beliau jadi begini pada dasarnya konsep awalnya itu adalah bagaimana kami bisa mengaplikasikan apa yang ada di benak si owner jadi pada saat datang ke sini kita diskusi apa yang menjadi keinginan bagaimana konsepnya seperti apa nah itulah yang mulai awal kita berimajinasi apa yang ada di otak owner dengan apa yang kita lakukan untuk mewujudkannya seperti jadi mulai dari diskusi kecil sampai diskusi besar kalau sampai pembentukan-pembentukan konsep dan akhirnya hasilnya bisa kita lihat mulai dari lempar nah ini kita punya konsep jangan sampai ya lain mungkin daripada yang lain gitu ya masih si onernya kan harus punya sesuatu yang eksklusif masterpiece ya jadi kita us buat konsep diskusi seperti ini di ACC kita wujudkan apa yang ada di benak owner setelah terwujud onernya puas tampak depan tetapi ada sedikit rumit dari onernya itu karena dia harus mempertahankan originalitas dari mobil ini tetapi dengan gaya anak muda sekarang milenial ya kita buatkan konsep-konsep yang mulai dari perubahan-perubahan tampilan perubahan-perubahan dengan warna kita bermain di warna bagaimana hitamnya supaya terlihat basah weblook seperti ini dengan komposisi ban berdiameter ke-20 dengan kapasitas ban tiga-tiga ini kita harus harus sinkronkan semua menjadi suatu bentuk yang pas tidak kalau istilahnya tidak norak ya tetapi komposisi antara seluruh komponen yang ada di mobil ini semua pas ini yang posisi-posisi inilah yang kemungkinan perlu pemikiran-pemikiran dari DS custom supaya bisa mengaplikasikan apa yang dimohon oleh owner seperti ini adalah player kami yang buat owner-owner yang lain kalau yang ini karena satu satu mobil satu tipe tidak ada tipe lain jadi berbeda satu dengan yang lain punya ciri khas tersendiri sesuai dengan keinginan dari owner sebagaimana dia punya konsep kami hanya memujudkan apa yang ada di otaknya untuk owner seperti apa kita wujudkan konsepnya seperti apa Oh kebetulan saat ini kita masih ingat ini belum terpasang sih yang sudah terpasang adalah fog lamp di bagian depan ini sedikit rumit karena sehingga si owner sendiri tetap pada pendiriannya untuk mempertahankan seoriginalisasi dari mobil ini sehingga kita dari DS custom membuat suatu bentuk desain dengan konsep seperti ini dan kita tawarkan ada beberapa ide juga yang masuk dari owner seperti apa blablabla bagaimana kita konsep ulang dan lainnya kita temukan suatu bentuk yang pas elegan dan saya kira ini tidak abadi ya dengan konsep seperti ini tidak akan sehingga ketinggalan zaman bentuknya cukup memikat dan yang penting onelnya puas dengan konsep original apa originalitasnya tetap terjaga problem dengan sistem side speednya ini terpasang mungkin demikian untuk daerah depan ini ada aksesoris dan karena onernya itu berada di suatu daerah yang kadang-kadang apa ya macet dan ini jadi kita pasang plakson dengan tipe bighound sesuai yang ini tonernya juga bighound dan ini berapa decibel lah yang suaranya jadi bisa membuat minimal motor yang menghalangi di jalan di pinggir kita buat tapi sudah beres juga tidak lupa kita untuk mempermudah kita kita pasangnya di tempat ini jadi nanti pada saat terbuka ini tidak perlu lagi pakai ganjil-ganjil ini langsung terbuka sendiri dengan demikian untuk mempermudah si owner berlangsungan perawatan atau memang melakukan pembersihan-pembersihan mesin yang kita pasangnya secara konsep sini sudah selesai kita tinggal pasang-pasang nanti mungkin akan dipercantik dengan emblem yang ada hubungannya dengan mobil ini sehingga bentuk mobilnya menjadi sempurna dan eh perlu diketahui juga karena mobil ini sudah mengalami penambahan penambahan alat-alat elektronik ya misalkan penambahan daya yang cukup wah ini ada faktor yang mempengaruhi yaitu faktor kelistrikan kita juga benahi juga faktor kelistrikan salah satunya sekring-sikring kita benahi dan tidak kalah pentingnya kita buat satu bentuk box ikrin yang sehingga rapih secara keseluruhan sehingga sekring-sikring ini bisa tertata rapih jadi tidak kesannya tidak semraut tidak kalau bahasa sebenarnya itu paba latak ya jadi kita kita gunakan ini box ikrin sehingga harus dari aki dari ini terdistribusi dengan baik dan kalaupun nanti ada perbaikan ataupun kita lebih mudah untuk mengadakan pemeliharaan seperti itu ini cukup jadi mempercantik ruang mesin dengan kondisi yang tertata rapih dengan kondisi sebelum ini tadi saya sudah sedikit berbincang-bincang dengan owner tampaknya beliau sangat puas dengan kondisi mobil ini dan sepertinya beliau tidak mengenali lagi dengan mobil yang awalnya gitu sampai sempat bertanya apakah ini bener mobil saya seperti ini ini adalah hasilnya DS custom mau wujudkan impian para owner yang ngomong modifikasi seperti itu untuk jikling setelah itu kita tunggu sehari dua hari lagi mobil ini akan menjadi mobil yang menjadi idaman setelah oke siap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih